Meski baru hari pertama puasa, pasar Tanah Abang sudah ramai pengunjung dari berbagai daerah. Mereka berburu pakaian lebaran, baik untuk dijual kembali atau untuk kebutuhan pribadi. Pasar grosir terbesar di Asia Tenggara, Tanah Abang, diserbu warga di hari pertama puasa. Pengunjung yang datang baik dari Jakarta maupun luar Jakarta kebanyakan berburu baju untuk kebutuhan hari raya lebaran. Keramaian seperti ini memang selalu terjadi, bahkan sejak beberapa bulan sebelum puasa. Tahun ini pengunjung mulai memborong beragam pakaian, baik untuk dijual maupun dipakai sendiri, yang sudah dimulai sejak dua bulan lalu. Kita kan baru pertama puasa, nggak tahu hari ini. Kalau untuk sebelum dua bulan sih, Alhamdulillah hampir bersama sih tahun kemarin gitu kan. Banyak sarung, sejadah, mukena, baju-baju juga. Ya kalau seminggu kan dua kali, Senin sama Kemis. Ya, ngubah pasar Tasik juga. Karena keramaian aktivitas ekonomi di pasar Tanah Abang ini, lalu lintas dari arah Jatibaru pun terpantau padat. Anda pengguna kendaraan pribadi dihimbau berhati-hati. Dari Jakarta, Naudi Kusuma, Irfan Hardiansyah, Ainews melaporkan.